Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku JB Azara, selamat datang di kanal Youtubeku Senang banget nih, aku udah punya ke-8 warna Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink Anyway, sebelum aku swatch ke-8 warnanya dan aku bahas tentang produk ini Karena tuh banyak banget yang nanya, aku pake lip cream apa sih di awal-awal video Yang lagi aku pake sekarang ini juga produknya Wardah yang Insta Perfect Intense Matte Liquid, ini yang Special Edition Aku pake shade kayak sera-sera Aku udah review juga produknya, jadi kalian bisa cek di link yang aku taruh di deskripsi box Oke langsung aja, ini dia ke-8 warna Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow menurut aku teksturnya ini cair ya, aku gak expect kayak gini sih sebenernya Dan agak sedikit patchy, maksudnya harus diulas, diusap beberapa kali untuk nutupin bibir aku Tapi warnanya tuh cukup intense Nah kalau untuk nomor 01 Energy Shot ini, ini warna nude, peach kecoklatan gitu, aku suka Untuk nomor 02 Smart Cookie, ini juga masih warna nude, menurut aku ini tuh warnanya dia pink yang nude gitu Nomor 03 High Rise, ini tuh menurut aku warnanya pink tapi agak ada sedikit orange-nya Nomor 04 Speedster, ini menurut aku warnanya pink fuchsia gitu Not my kind of color Oh my god aku kaget sama nomor 05 Soul Mover ini karena dia itu warna coklat yang deep gitu Warna bold Makin kesini aku tuh makin kaget karena warnanya tuh makin bold Nomor 06 Hyped Up ini tuh menurut aku warna terracotta Jadi dia tuh merah bata keorangean gitu Makin kaget aku nomor 07 BCB Ini warnanya gelap banget, ini kayaknya menurut aku warnanya dia itu coklat kemerahan Hanya orang-orang tertentu yang pede pake warna kayak gini Aku sih sebenernya suka warna-warna yang deep kayak gini Cuman kalau untuk hari-hari ini gak wearable Nomor 08 Go-Getter I was like oh my god Wardah Ini beneran Wardah ngeluarin warna-warna kayak gini yang bold banget Yang warna-warna antagonis Nomor 08 ini warnanya lebih kayak ke coklat keunguan yang gelap banget Waduh bingung sih aku Ya itu tadi ke 8 warna Wardah Color Fit Fresh Matte Lip Ink Yang bikin aku geleng-geleng kepala karena aku gak expect kalau Wardah bakalan luarin warna-warna bold kayak gitu Tapi aku apresiasi karena biasanya kan Wardah warna-warnanya yang nude yang cerah tapi gak seberapa bold Tapi kali ini mereka ngeluarin warna-warna yang bold Jadi buat kalian yang suka warna-warna gelap Di serian color fitnya Wardah yang Fresh Matte Lip Ink ini kalian bisa temuin Anyways yang lagi aku pakai yang warna 01 Dari ke 8 warna ini Warna-warna awal menurut aku itu wearable banget bisa dipakai untuk sehari-hari Tapi untuk warna-warna dari nomor 5, 6, 7, 8 itu kayaknya hanya masyarakat tertentu yang pakai untuk warna-warna bold atau di occasion tertentu Favorit aku sendiri ada di warna nomor 01 ini yang ya you know nude Anyway sampai aku bikin video ini itu belum ada launching ataupun foto resmi produk ini di akun official instagramnya Wardah Beauty Jadi kalau untuk claim-claimnya aku gak bisa baca dari instagramnya Kalau informasi yang tertulis di kardusnya ini weightless bare lip sensation Jadi enteng kayak gak pakai apa-apa Menurut aku dia emang cair Jadi gak setik atau setebel Tekstur color fit yang sebelumnya yang last all daily paint Ini kan agak kayak butter gitu kan Terus fresh matte finish Terus infused with sunflower and jojoba oil I think ini yang bakal bikin bibir lembab Ini yang aku baru pakai beberapa menit Hmm transfer setebal dan sebanyak ini Karena kalau kalian bisa lihat di sini emang keliatan kan matte nya tuh gak yang langsung kering gitu loh Hmm aku kayak gitu-gituin tadi juga masih kerasa kayak licin-licin Dan tadi beberapa kali juga sempet nge-stain di gigi aku Karena masih basah Dan karena dia juga nge-setnya agak lumayan lama Jadi tadi aku hapus pakai tisu aja tanpa remover itu bisa Apa sih bedanya Wardah yang Fresh Matte Lip Ink Sama yang last all day lip paint Kayaknya menurut aku Karena ini first impression ya Yang last all day ini dia bakalan tahan lebih lama Daripada yang Fresh Matte Lip Ink ini Kalau dari kemasan Yang Fresh Matte Lip Ink ini dia itu lebih doff Sementara yang last all day ini glossy Dan di sini kalian bisa lihat warnanya Karena ini tumbuh sepandang Kalau yang di sebelah sini Ini tuh print-printan warnanya Oke karena ini first impression Aku juga suka mau wear test aja kali ya Jadi aku gak kemana-mana ini udah malem Aku nanti bakal balik lagi untuk update-nya ke kalian Oke teman-teman aku udah kembali lagi Dan aku udah pakai lip cream ini selama 3 jam Kalau kalian lihat ada warna di bibir Ini tuh warna stain Padahal tadi yang nomor 01 itu tuh udah hilang Karena aku makan bakso Ada kuahnya gitu kan Ini tuh stain dari warna-warna gelap tadi Jadi lip creamnya udah hilang Dan ini kesemua warnanya itu Maksudnya emang cukup lama Bahkan tadi tuh aku tisu-in Nomor yang awal pun itu juga masih nempel di tisu Padahal udah dipakai Maksudnya udah aku swatch di tangan bermenit-menit Nih kalian lihat Padahal menempel semua di tisu Sebenernya lip cream ini tuh nyaman banget Karena dia tuh ringan Tapi kalau misalnya dibilang matte Aku agak kurang setuju sih Ini kurang matte Dia transfer Berarti gak pandemic friendly Jadi kalau misalnya kalian pakai produk lip ini Pasti bakalan nempel di masker Dan apakah aku merekomendasikan produk ini Kalau misalnya kalian ada warna yang tertarik Boleh-boleh aja Tapi kalau misalnya kalian mobilitasnya tinggi Harus keluar rumah Kayaknya bakalan jarang kepake banget deh Karena sekarang kan harus pakai masker terus Oke temen-temen Sekian dulu review aku Mengenai produk Wardah Colorfit Fresh Matte Lip Ink Aku harap review ini bisa membantu kalian Untuk menentukan Beli atau enggak Kaligus memilih warna-warna yang kalian suka Kalau kalian juga udah pernah pakai produk ini Boleh dong tulis di kolom komentar Pengalaman pemakaian kalian seperti apa Biar aku dan juga penonton lainnya bisa baca Jadi kita saling berbagi Tulis juga di kolom komentar Warna yang kalian suka Yang mana nih Terima kasih Aku JB Adzara Tetap percaya diri Karena kita semua cantik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih